Polemik pembangunan jembatan parit gompong beberapa waktu lalu kini menemui titik terang. Pasalnya dari hasil kesepakatan pihak kontraktor dan BPJN, menyepakati bahwa dasar jembatan diturunkan yakni menjadi 1,5 meter, dari yang sebelumnya sempat mencapai 3 meter lebih. Hal ini dibenarkan langsung oleh Lura Sungai Nibung Al-Fizan Fajri. Menulai protes dan keluhan dari masyarakat, pembangunan jembatan parit gompong kini telah menemui titik terang. Pasalnya pembangunan jembatan tersebut sempat dihentikan sementara oleh Wakil Bupati Tanjung Cabung Barat Hairan. Namun pada akhirnya, 12 Oktober lalu, pihak rekanan atau kontraktor pelaksana dan BPCN akhirnya bersepakat menurunkan ketinggian jembatan, serta kerusakan rumah masyarakat terhadap pembangunan akan segera diganti rugi, sesuai kesepakatan yang ada. Dalam kesempatan ini, Lura Sungai Nibung Al-Fizan Fajri membenarkan bahwa saat ini pembangunan jembatan mulai dikerjakan kembali oleh pihak rekanan. Sebab antara masyarakat, pihak rekanan dan BPCN telah sepakat menuruti apa keinginan masyarakat sekitar, sehingga telah menemui solusi yang berarti guna pelaksanaan pembangunan jembatan parit gompong. Pasalnya jembatan harus segera selesai dikerjakan, mengingat jembatan tersebut merupakan akses pusat menuju kota Kuala Tunggal. Jadi itu sudah kemarin pada tanggal 12 Oktober kemarin, pihak balai langsung turun di kantor Lura Sungai Nibung, waktu itu rapat ditimpin oleh Kabak Administrasi Pembangunan, ada Pak Ciamat juga. Jadi orang balai menyampaikan opsi kepada masyarakat, sudah opsi ketiganya nih, opsi ketiga kepada masyarakat bahwa jalan akan naik dari kondisi jembatan yang lama sekitar 1 meter, dan masyarakat menerima dengan hasil itu. Dapkan dari itu nanti untuk berapa lorong, ada tiga lorong di situ, lorong atap, jalan ke parit dekat dengan lorong nelayan, bakal dibikinkan opsi untuk jalan alternatif dengan pembebasan lahan dengan sekitar warga sekitar itu. Berarti yang kerusakan rumah warga itu tetap sudah diganti oleh pihak kontrak. Perbaikan atau memang uang itu, uang beruntungnya? Kalau untuk itu bakal ada kajian lebih lanjut, bakal ada rapat lebih lanjut terhadap perhitungan kerugian masyarakat, nanti bakal diselesaikan oleh kontraktor. Dengan demikian, ia berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, sebab komunikasi antar RT maupun masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.